Halo rekan-rekan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan mencoba tes jarak Autel Nano Plus versus DJI Mini 3 atas permintaan rekan yang ada di grup facebook maupun di komen di youtube ya untuk kali ini tes jaraknya kita tentukan yaitu sekitar 2 km di ujung sana ada semacam tower dan akan saya setting ketinggian sekitar 100 meter jadi sama ya antara Autel Nano Plus dengan DJI Mini 3 nanti kita setting parameternya sama supaya adil ya jadi supaya bisa membantu kalian mana drone mini yang kalian butuhkan terkait jarak atau kualitas kamera ya tapi untuk saat ini saya melakukan tes perbandingan untuk jarak DJI Mini 3 menggunakan OCO scene 3.0 2 frekuensi kemudian Autel Nano Plus menggunakan skyline dengan 3 frekuensi ya oke semoga untuk tes kali ini lancar tidak ada kendala sebelumnya kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim oke saya matikan kamera kemudian langsung ke drone ya untuk screen recordernya oke drone sudah ready sekarang kita terbang ya Bismillahirrahmanirrahim the home point has been updated please check it on the map oke kita coba lagi take off sudah terbang kita naikkan ketinggiannya dan ini sekarang saya ubah ke posisi mode spot ya oke ketinggian sudah 100 oke disana ada tawar langsung gas Bismillahirrahmanirrahim baterai masih 95% kemudian baterai remote 3 titik GPS 32 untuk GPS nya DGI Mini 3 ini memang sangat cepat sekali kemudian sangat tinggi ya biasanya tidak sampai 32 25 biasanya oke ini masih 780 800 meter masih lancar untuk tampilan transmisi layarnya ini cuaca rada berkabut pagi hari ini sinyal RC nya sudah menurun barnya yaitu 3 strip kemudian baterai cepat berkabut pagi hari selamat menurun kemudian baik selamat menurun Wix signal adjust antena Oke rekan-rekan 2000 Dia sudah Wix signal terus Dan sinyal RC Tinggal 1 bar Oke Saya langsung kembali saja Dengan manual Tanpa RTH Automatic Kecepatan drone nya Untuk mode support ini 15 meter per second Oke saya tangan cep terus Untuk kembali Berarti sekitar 2000 Sudah terjadi Wix signal Dengar-dengar kan Baterai masih 74% Sinyal RC 3 bar 2 bar Padahal ini lurus Tidak ada halangan Cuma ada tower Oke masih Oke masih 1000 meter Jadi kalau kalian Tes jarak atau menggunakan drone kalian Dalam posisi jauh ya Kalian untuk kembalinya Gunakan mode support Dan RTH manual ya Jangan sampai kalian RTH Automatic Karena speed nya itu Pelan ya Takutnya nanti Tidak nutut Baterai nya Oke Drone sudah kembali Sekitar 500 meter Berarti tadi Ada gangguan Pada PTS tower Sehingga menyebabkan Wix signal ya Padahal drone ini Adalah spek nya Sampai Berapa ya Fokus yang 3 15 Kilometer ya Tapi ini kan ini CE ya Bukan FCC Oke drone sudah terdengar Kembali Dan kita Gunakan RTH Automatic Karena sudah dekat ya Go home Untuk kalian yang pemula Kalian usahakan Belajar Take off Dan landing Di tangan ya Supaya drone kalian itu Gimbalnya bersih Tidak ada kotoran Yang masuk ke gimbal Kalau Take off dari bawah Itu kan Debunya ikut naik Landing Oke sekarang sudah turun Saya matikan Screen recorder Saya ganti Autel Nano ya Gimbal is self checking Please take off later Oke Autel Nano Sudah saya nyalakan Masih aircraft Self checking Nah sekarang Kita terbang Bismillahirrahmanirrahim Gimbal is self checking Please take off later Oke Oke Autel sudah terbang Kita naikkan ketinggiannya 100 meter Untuk suara propellernya masih halusan GCI Mini 3 Ini saya setting Ini saya setting ke Lul Lul di cruise Lul di cruise Sama dengan mode spot Oke sebentar Oke ketinggian sudah 100 Mana towernya tadi Kayaknya disana Tidak kelihatan Karena kabut Oke tancap Kecepatan drone 11,3 meter per second Untuk lul di cruise Jadi Kalau melawan angin ini Menurut saya masih kuat DJI Mini 3 Karena speednya Sampai 15 Ini saya sudah full speed Kondisi tidak ada berangin ya Dia cuma 11 meter Per second Oke jarak yang masih ditempu 400an Sangat cepat DJI Mini 3 ya Tadi langsung cepat sekali Untuk Baterai masih 96% Kemudian Remote control Sinyalnya full Untuk garis bar Kemudian GPS nya 21 Masih kuat DJI Mini 3 ya Untuk GPS nya Masih belum kelihatan Tower nya Oh itu sudah kelihatan Oke Hampir seribu Oke sudah seribu Sinyal remote control Tidak ada Penurunan sama sekali Baterai masih 95% Tadi di DJI Mini 3 Dalam jarak seribu meter Baterai masih cepat Menurun Nah itu tower nya Kita melewati tower Sama-sama melewati tower Tidak ada notifikasi apapun Nah itu tower nya Kita sama-sama tadi melewati Pakai DJI Mini 3 juga sama Untuk baterai nya masih 95% Ini sudah mencapai 1700 meter Atau sama dengan 1,7 kilo Nah itu tower nya Kita melewati 3 tower tadi ya Untuk baterai masih bertahan sama 95% Nah itu tower nya Raterai 94 Nah Dekan-dekan Ini kalau saya teruskan Tetap sama Tidak ada perubahan signal Jadi remote control nya ini Skyline Tapi dia 3 berkewensi Jadi Sangat kuat Ya untuk tes jarak Ini sudah 2000 meter Tidak ada perubahan apa-apa Sama sekali Tadi DJI Mini 3 Rentang jarak 2000 Atau 1500 meter aja Sudah muncul week signal ya Oke saya kembali aja Oke kita kembali manual Oke tancap Nah kalian bisa Berangan-angan sendiri Kalian butuh drone yang Tahan intervensi Jaraknya Bisa sangat jauh Dan Signal nya Mumpuni Atau bagus Oh sorry rekan-rekan Tadi saya menyebut 93 itu adalah Baterai remote Sedangkan baterai drone nya Adalah 73% Sorry Kemudian untuk DJI Mini 3 ini Sepertinya DJI perlu Untuk update firmware lagi ya Karena foto 360 nya Atau foto square itu Masih sama seperti DJI yang lama Jadi Kalau lihat Arah vertikal itu ada blur Oke Masih 70% Baterai nya 69% Baterai masih 68% Jaraknya masih Kurang seribu Cuman Sayangnya ini pada autel adalah Kecepatan maksimum Mode spot nya itu Spek nya 15 meter per second Tapi ternyata Dia tidak mampu Dia hanya 11 meter per second Jadi lebih kuat Menahan angin DJI Mini 3 ya Oke Baterai masih 65% Untuk autel nano Untuk mode Ludicrous Sensor obstacle nya dimatikan Karena dia tidak mampu Membaca Ketika dalam mode Kecepatan tinggi Oke Masih 400 meter Sebentar lagi sampai Tetik home point Oke Masih 200 meteran Matra masih 61% Sudah mendekati Nah Suaranya sudah Terdengar Oke Sekarang kita Kembalikan ke Posisi normal atau standar Dan kita turunkan drone nya Pakai Auto landing Landing RTH landing Kita pakai RTH landing ya Aircraft is returning home Oke Rakan-rakan Untuk tes Jarak Sudah Saya Lakukan Silahkan kalian Putuskan sendiri Kalian butuh Drone dengan Jarak yang sangat jauh Dan sinyal Penuh Atau Kalian Pilih yang Tangahan Angin Seperti DJI Please pay attention To the area below When the aircraft Is landing Oke Saya matikan kameranya Dan selamat berjumpa kembali Di video selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh